Saudara Wali Kota Tanjung Pinang Rahma bersama Satgas Panto Penyegelan Papan Reklame atau Baliho yang tidak memiliki persetujuan bangunan dan gedung atau PBG pada selasa pagi. Diketahui dari 216 Baliho, terdapat 190 papan reklame yang tidak memiliki izin di Kota Tanjung Pinang. Sejak dua minggu terakhir ini terlihat papan reklame di titik jalanan protokol Tanjung Pinang di Segal karena konstruksi bangunan tidak memiliki persetujuan bangunan dan gedung atau PBG, misalnya di kilometer 6, kilometer 8 atas, Bintang Center, Simpang Dokabu, dan Jalan Pamedan Tanjung Pinang. Selasa pagi, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma bersama Satpol PP dan tim gabungan melanjutkan penyegelan papan reklame yang tidak memiliki izin di Jalan Ganet, kilometer 11. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengatakan pengusaha atau pemilik papan reklame harus mengikuti prosedur yang ada karena sebagai warga negara yang memiliki usaha, harus ada kewajiban yang dilaksanakan, terutama yang menyangkut papan reklame harus ada izin PBG-nya. Selain untuk pendapatan daerah, izin PBG juga penting karena mengandung keselamatan orang banyak. Konstruksi yang besar harus memenuhi syarat sesuai dengan konstruksi bangunan. Jika tidak sesuai, maka akan berbahaya bagi pengguna jalan dan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di lokasi yang ada palihonya. Artinya, kalau ini kita sepakat semua pengusaha reklame masyarakat, maka kota kita akan menjadi estetikanya lebih cantik. Ingat bahwa kita ini merupakan ibu kota provinsi kebunuhan Riau. Dan dalam kesempatan ini juga bahwa saya menjemput kesadaran seluruh masyarakat support dan dukungannya. Karena apa yang saya lakukan ini, sesuatu yang memang pada tempatnya. Walaupun akan ada satu pertanyaan, kenapa kamu baru saja? Lebih lanjut, Rahma mengatakan sebelumnya Pemko Tanjung Pinang secara bertahap telah memanggil para pengusaha baliho dan telah memberikan sosialisasi adanya aturan pendirian bangunan. Namun sejauh ini, hanya 26 papan reklame atau baliho yang sudah berizin PBG, selebihnya tidak memiliki izin. Dan diduga konten atau reklame yang dipasang juga tidak membayar pajak. Penyegelan dilakukan karena tidak adanya kesadaran dan iktikat baik para pemilik papan reklame, melanjutkan perizinan. Hal tersebut sangat disayangkan jika mereka memahami tujuan penertiban ini untuk kebaikan masyarakat kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri.